Polisi menetapkan 10 tersangka penganiayaan terhadap tahanan kasus pencurian sepeda motor yang meninggal pada 2 Mei lalu. Para tersangka adalah sesama tahanan yang berada di rutan Polresta, Banyumas. 10 orang tahanan di rumah tahanan Polresta, Banyumas ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap salah satu tahanan kasus pencurian sepeda motor bernama Oki. Polisi menyebut para tersangka tersinggung karena korban tidak bereaksi saat ditegur. 7 orang saksi telah diperiksa baik dari pihak tahanan maupun petugas penjaga tahanan. Selanjutnya, polisi bersama tim independen akan melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian tahanan Oki. Sejauh ini kasus tersebut, kami tetapkan 10 orang tersangka penganiayaan terhadap tahanan lainnya, yaitu korban atas nama Oki. Dari asas penyedikan bahwa ternyata ada peran-peran daripada pelaku yang melakukan penganiayaan. Terima kasih telah menonton!